Pemirsa Polda Jawa Timur kembali menetapkan satu orang lagi tersangka ujaran kebencian aksi pengembungan asrama Papua di Surabaya, Jawa Timur. Polda Jatim sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Kabupaten Jawa Timur Ijen Polisi Luki Hermawan di Surabaya, Jumat Sia, mengatakan di Reskrim Sus Unit 5 Cybercrime menetapkan satu orang lagi tersangka berinisial SA ujaran kebencian aksi pengembungan asrama Papua di Surabaya beberapa waktu lalu. Tersangka SA termasuk dari enam orang saksi yang dicekal ke luar negeri kemarin. Selain SA, Polda Jatim sebelumnya menetapkan Trisu Samti sebagai tersangka. Ada, tadi pagi Pak Wakka sebagai ketua tim penyidik yang memimpin langsung ada ditemukan dari video yang bergambar yang diberedar. Ada salah satu yang mengungkapkan kata-kata kurang sopan, kata-kata binatang asis. Dan setelah disaksi, diperiksa, dua orang, betul, dan dari keterangan lapor, nanti setelah detail silakan. Tersangka SA dijerat Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan ras. Sementara Trisu Samti dijerat Pasal 45 Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang pelanggaran ITE. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, Enyus melaporkan.